Halo kawan-kawan ku semua jumpa lagi dengan swan tutorial channel video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memasukkan promat rupiah di Microsoft Excel dengan hasil yang maksimal dan rapi disini saya sudah menyediakan tabel contoh bagaimana cara kita akan membuat rupiah di masing-masing nilai nominal ini disini saya sudah menyediakan nama barang harga barang dan keterangan tas ini seharga Rp10.000 buku disini harga Rp5.000 sepatu seharga Rp80.000 baju seharga Rp45.000 dan seterusnya sampai ke bawah disini saya akan memasukkan format rupiah di harga barang tersebut bagaimana caranya langkah pertama kita blok keseluruhan setelah kita memblok keseluruhan harga kebaran tersebut kita klik kanan setelah itu kita pilih format sel telah muncul tampilan format sel seperti ini kita pilih number ini ini sudah number laju kita pilih korensi hasil itu kita pilih disini R simbolnya Rp kalau Indonesia Rp rupiah artinya setelah itu kita oke nah tampilannya akan seperti ini masing-masing nominal harga barang itu sudah memiliki format rupiah bagaimana cara kita supaya merapikan rupiah ini supaya rata di sebelah kiri caranya adalah blok keseluruhan setelah itu kita klik kanan pilih format sel setelah itu kita pilih di bagian number dan pilih kustom setelah itu kita pilih bagian ini Rp ada pagar-pagarnya setelah itu kita oke sorry tidak berubah ulangi lagi blok setelah itu pilih format sel setelah itu kita pilih kustom terus kita pilih kita pilih bagian ini itu oke hasilnya akan seperti ini ya format rupiah ini akan rata sampai ke bawah itulah cara bagaimana memasukkan format rupiah di harga barang atau nominal tersebut mudah-mudahan dapat bermanfaat jika suka silahkan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati